Pemirsa sebuah rumah tua di Komplek Lemigas, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Ludes terbakar. Penghuni rumah yang merupakan pasangan lanjut usia, belum diketahui keberadaannya. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga di Komplek Lemigas, RT9 RWL5, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu Petang. Sebuah kendaraan yang terpakai di dalam rumah juga tak bisa diselamatkan diri dari amukan si jago merah. Rumah yang diketahui dihuni sepasang lansia ini saat kebakaran sempat buat warga sekitar panik. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang membakar seisi rumah. Menurut seorang warga, api tiba-tiba membesar, namun tak ada yang mengetahui asal api. Tiba-tiba udah ada api aja nyala, lalu dia lari kemari. Ya terus pas lagi nyuruh-nyuruh keluar, ada bapak di situ dalam, dia akan ditolongin. Amur lagi ke dalam, gak tau ada bininya dalam. Tapi gak tau bentar apa kagam lagi, masih dicek sih. Api awalnya dari mana bang? Kalau api kita gak ngerti bang, pokoknya asap aja udah gede. Langsung kemari udah langsung besar, soalnya kan bangunan kayu semua ini. Petugas Gula Karmat, Jakarta Selatan berhasil melakukan istirah api, sehingga kebakaran tidak meluas kebangunan di sekitarnya. Namun petugas yang masih melakukan peninginan, masih mencari dugaan adanya korban dari pemilik rumah. Di Jakarta, Helwisa Jangbati, ANYUS melaporkan.